Jambore Konservasi Alam Nasional Para peserta Jambore Konservasi ini diberikan berbagai materi pemahaman tentang cara memelihara dan pelestarian alam dengan baik. Pada kegiatan Jambore ini, timbalai BKSDA Papua Barat juga melepaskan beberapa satwa burung liar yang dilindungi serta penanaman pohon pada Taman Wisata Alam Kota Sorong. Ini merupakan rangkaian kegiatan dari Hari Konservasi Alam Nasional yang berdasarkan peraturan presiden nomor 22 tahun 2009 telah ditetapkan setiap tanggal 10 Agustus itu diperingati sebagai Hari Konservasi Alam Nasional. Dengan diharapkan dengan pengutaran peserta Jambore Konservasi semakin meningkatkan passion mereka untuk menghargai dan bisa berperan serta di dalam pembangunan konservasi, contoh kecil misalnya. Pian Ekin Arta, Kompas TV, Sorong, Papua Barat